Dari dua menteri dan tiga wakil menteri baru yang dilantik Presiden Jokowi, PAN dapat satu jatah kursi pos Menteri Perdagangan. Apakah Koalisi Indonesia Maju tetap guyub pasca masuknya kawan baru? Membukah formasi baru kabinet betul-betul berdampak pada kinerja di sisa masa pemerintahan? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama Jurnal Yuskompas TV, Friska Klarissa. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo akhirnya merishuffle Kabinet Indonesia Maju. Ada PAN dapat kursi menteri pun sejumlah pos tukar posisi. Apa iya reshuffle kali ini betul-betul berefek positif terhadap kinerja atau sekedar bagi-bagi porsi kuasa? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya, Friska Klarissa. Presiden Joko Widodo melantik dua menteri dan tiga wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju. Partai Amanat Nasional akhirnya resmi dapat pos menteri. Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Ada pula mantan Panglima TNI Marskal Purnawirawan Hadi Cahyanto jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya di jabat Sofian Jalil. Presiden Jokowi juga melantik John Wempi Wetipo. Sebelumnya wakil Menteri PUPR dilantik menjadi wamen dalam negeri. Kemudian Afrian Syah Nur sebagai wamen ketenaga kerjaan. Serta Raja Juli Antoni sebagai wakil Menteri Agraria menggantikan rekan separtainya Surya Chandu. Yang jadi sorotan utama, Pan masuk Kabinet. Sempat berhadap-hadapan di Pilpres 2019, arah Pan berubah ikut dalam perahu Koalisi Jokowi tahun lalu. Pemilik hak derogatif Presiden Jokowi menilai, Pan lewat Ketua Umumnya Zulkifli Hasan pantas masuk Kabinet. Presiden pun putih pesan. Dan saya melihat itu dengan pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan. Karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapang untuk melihat langsung. Menjawab perintah Presiden sehari setelah dilantik, Zulkifli Hasan berusukan ke pasar. Dan mendak berjanji akan tegas soal ketersediaan dan pertapan harga minyak goreng curah Rp14.000 per liter. Minyak goreng yang Rp14.000 ini tidak tawar-tawar, mesti kita tersedia ya. Sekuat daya upaya, dengan selagalah peraturan yang ada, kita akan tegas soal minyak curah ini. Tetap kompakkah koalisi Indonesia maju dengan maksudnya pande koalisi? Presiden dan para ketua umum parkol pengusung tampak ingin menunjukkan mereka kompak lewat gestur cair sambil makan bersama sebelum pelantikan. Sekilas tampak biasa memang Presiden sering menjamu tamunya di istana, tapi pilihan lokasinya misalnya. Lokasinya ini di Presidential Lounge. Kalau untuk acara yang formal, biasanya itu di Istana Merdeka. Ini tempatnya di seberang Istana Merdeka dan kita lihat suasananya pun lebih cair, informal, biasanya tertutup. Tapi tampaknya Presiden Jokowi ingin menunjukkan sesuatu dari pertemuan ini. Dan bukan hanya makan siang saja, kita lihat juga gambarnya bahwa para ketua umum parkol ini berjalan dari area Istana Merdeka menuju Istana Negara bareng-bareng bersama-sama sambil terlihat bercanda. Yang bisa kita baca apa dari gestur yang disampaikan Presiden Jokowi yang kerap kali memberikan sinyal kepada publik adalah koalisi ini tetap solid. Meskipun ada kawan baru, PAN, karena sebelum reshuffle ini akhirnya diketok palu dan dilantik para menteri dan wakil menteri, sempat berempus kabar tampaknya ada partai-partai yang kurang senang atau ada yang insecure, ada yang takut jatahnya akan diambil. Yang jelas, pasca pelantikan, setumpuk pekerjaan rumah telah menanti para menteri dan wakil menteri. Presentasi janji ke publik setelah menyandang jabatan baru harus dibayar dengan tunainya tugas tak melulu soal dapat pos yang pas sebagai buah loyalitas politik. Perombakan Kaminet tahun ini benar-benar menuai sorotan publik terutama bicara kinerja. Harapannya klasik dan benar-benar berimplikasi pada produktivitas hasil kerja Kaminet di sisa masa pemerintahan Jokowi-Marus. Bukan sekadar rombak atau bagi-bagi kursi politik. Rizka Klarisan, Wan Diansen, Kompas TV, Jakarta.